Intro Acara yang keempat adalah prosesi imtihan atau tanya jawab Kepada Khotimin dan Khotimat dimohon bersiap-siap Dan kepada Ustada Bustriyati Dibersilahkan untuk memimpin prosesi Khotimin Quran Beserta Ustada-Ustada pendamping Mohon maaf, prosesi imtihan atau tanya jawab Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahil'aliyil'azim Alladhi anzala Al-Quran Al-Azim Para tamu undangan Bapak Ibu Wali Santri yang kami hormati Pertama kami ucapkan terima kasih kepada pembawa acara Atas waktu yang diberikan kepada kami Untuk memandu prosesi imtihan atau tanya jawab pada pagi hari ini Di hadapan kita bersama ini Sudah kita saksikan bersama putera-puteri yang solih-solihah Para pengkhotam Al-Quran Khotimin dan Khotimat Tepeki Al-Hidayah Yang insya Allah nantinya akan menjadi kurrota a'yun Penarik para Wali Santri Bapak Ibu yang melahirkannya Kesurganya Allah Amin Allahumma amin Langsung saja Di hadapan kami sebelah kanan Sudah didampingi oleh dua ustazah Yang sudah menyiapkan beberapa media Untuk mempermudah Bapak Ibu Wali Santri Memberikan pertanyaan kepada putera dan putrinya Dimana disana ada Al-Quran Kemudian ada nomor soal Bukan nomor undian Yang di toples itu nomor soal Dan ada soal beserta jawaban Kemudian di belakang kami Sudah ada layar Dimana para hadirin Para tamu undangan Bapak Ibu sekalian Bisa menyaksikan Apa yang dibacakan oleh anak-anak Apa yang dipertanyakan Dan apa yang akan dijawab Akan muncul di layar nantinya Dan untuk anak-anakku semuanya Sudah siap ya Dapat pertanyaan Siap Siap Tidak grogi ya Coba senyum berjamaah Satu, dua, tiga Senyum Nah relax ya Relax ya Tenang, tenang Sebelum diberi pertanyaan Perkenalan terlebih dahulu Karena tidak kenal Maka tidak sayang Ya harus perkenalan Sebutkan nama Kemudian orang tua Alamatnya dimana Dan cita-citanya apa Baiklah Langsung saja Saya tidak urut Dari peserta satu Tapi kali ini Saya mau memulai dari Siapa ya Khotimat Dengan nomor Tiga belas Yang merasa Bernomor tiga belas Silahkan berdiri Untuk perkenalan Menelakan Jenung Kulo Dinda Okta Novialita Kulo Putri Saking Bapak Titis Dinovian Toro Lan Ibu Delita Andriani Alamat Kulo Dalam Basuki Rahmat Nomor Sekawan Doso 6 Kecamatan Mangunharja Cita-cita Kulo Dados Polwan Cekap Semanten Maturnuun Jadi Polwan Amin Allahumma Amin Semoga cita-cita terkabul Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu Dari Ananda Dinda Kami mohon Untuk Maju Memberikan Pertanyaan Sebelum Pertanyaan Silahkan Ibu Untuk membuka Al-Quran Di hadapan Ibu Ada Al-Quran Silahkan buka Satu kali buka Secara acak Dan sebutkan halamannya Langsung satu kali Jangan takut-takut Langsung buka Halaman berapa Miknya Halaman 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 22 Halaman 22 Dinda Ayatnya yang Ini aja Ayat berapa 142 142 Yuk Din baca Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kullillahilmashriku wal mawrib Yahdi maya sya'u ila syiratim mustaqim Cukup Cukup Bagaimana bacaannya Ibu Alhamdulillah Sudah benar Sudah benar Bangga putrinya atau cucunya Cucunya Awet muda Ibu Iya Bundanya belum bisa hadir Karena mengantarkan si kecil Oh iya Ibu Ibu selanjutnya silahkan bertanya Kami sudah menyiapkan nomornya Silahkan ambil nomor dulu Ini Tidak berhadiah Nomornya Nomor yang diambil Berhadiah soal Bukan berhadiah Uang Nomor berapa Nomor 23 23 Silahkan dibacakan Soal nomor 23 Apa yang dinamakan Bacaan Iklab Berikan contohnya Iklab Iyalan Sukun Atau tanwin Bertemu Contoh Membakwilah Yum Bitu Jaza Am Bimah Mim Bagaimana jawabannya ibu Betul Betul Nilainya berapa ibu Kasih nilai Saya berikan Seratus Tepuk tangan Untuk Dinda Soalnya cukup Satu saja Mungkin ibu Ada yang mau disampaikan Buat cucu tercinta Monggo Untuk Cucuku tercinta Dinda Selamat Selamat Untuk Hotmail Quran Yang ketiga Kebelas ini Semoga Kedepannya Menjadi Lebih baik Amin Harapannya Untuk menjadi Polwan Sekerat Terwujud Amin Itu Dari Keluarga saya Terima kasih Ada hadiahnya barangkali Bawa hadiahmu Ada ya Monggo Bisa langsung Diberikan Banjir hadiah Bisa diberikan Langsung Dinda Dinda Ada yang mau disampaikan Ada Ada Ya Kepada Ustazah Ustazah saya Yang telah mengajar saya Dari praktika A Hingga sekarang Terima kasih Karena sudah mengajar saya Sampai sekarang Hingga saya Telah mengaksanakan Hotmail yang ke-13 ini Ya Terima kasih Silahkan duduk kembali Dan kepada ibu Kami haturkan Terima kasih G Memang Selalu ada Haru Dalam setiap Prosesi Hotmail Quran Tahun Demi tahun Mungkin Karena itulah Mu'jizat Al-Quran Yang bisa Menggetarkan Setiap Hati Insan Yang mendengar Dan berada Di majlis Hotmail Quran ini Baik Selanjutnya Saya mau Yang laki-laki Sekarang Persiapan Yang laki Ya Hotimin Yang Nomor Lima Lima ya Hotimin Yang lima ya Oh iya Amin Amin Tentara Tentara yang Hafiz Quran Jadi bukan Ini ya Bukan Ingin Sudah Akan Pasti Terwujudlah Insyaallah Akan Menjadi Tentara yang Hafiz Quran Amin Allahumma Amin Kepada Yang Yang Terhormat Orang tua Dari Ananda Abidhar Raditya Kami Persilahkan Maju Untuk Memberikan Pertanyaan Silahkan Langsung Buka Al-Quran Dulu Secara Acak Satu Satu Kali Buka Takut Mau buka Yang Tengah Depan Depan Semua Halaman Berapa Halaman 83 Ayat 28 Halaman 83 Ayat 48 Ayo Ayat Ayat 48 Ayat Ayat 48 Ayat 28 Oh 28 Oh Maaf A'udhu Billahi Minash Shaitan Radim Bismillah Yurrahman Yurrahim Yuridullahu Ayy Yukhafif Ankum Wakhulik Al-Insan Tu'ifah Sudah Sudah Satu Ayat Cukup Bagaimana Bacaannya Radit Alhamdulillah Suhih Alhamdulillah Selanjutnya Silahkan Ambil Nomor Soalnya Nomor Soal Silahkan Radit Berdiri Dulu Nomor Berapa Perhatikan Ya Apakah Yang dinamakan Dengan Matiwak Berapa Panjangnya Dan Berikan Contohnya Matiwak Iyalah Kalimat Watetanmin Dibaca Wakhos Selain Tak Matuto Panjangnya Satu Alif Atau Dua Harokat Contoh Aliman Dibaca Alima Alhamdulillah Alhamdulillah Jawabannya Benar Nilainya Berapa Buat Radit Seratus Alhamdulillah Ini Khoti Mintir Kecil Kelas Dua Ada Hadiah Atau Ucapan Pesan 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 Untuk Ananda Abiza Radia Pertama Yang pertama Tetap Belajar Tetap Rendah Hati Dan Kelak Menjadi Manusia Yang Berakhlak Mulia Amin Radit Ada yang Mau disampaikan Ada Radit Mau nyampain Apa Enggak Enggak Ngomong apa Enggak Enggak Ya Monggo Hadiannya Bisa Langsung Diberikan Dapat Hadian Seneng Harus Berdua Mas Karya Berdua Terima kasih Dipersilakan Untuk Kembali Ketempat Radit Silahkan Duduk Radit Pilih Nomor Sepuluh Apa Sebelas Pakai Mic Sepuluh Apa Sebelas Cepat Sepuluh Yang Merasa Nomor Sepuluh Silahkan Berdiri Perkenalan Perkenalan Perkenalkan Nama saya Serin Karuna Virgita Putih dari Papa Rasul Samar Dan Ibu Lili Sumanis Alamat Harus Jalan Jurus Arun Diego Cita-Cita Kerimu Sekian doa apa yang kamu baca ketika kamu sujud dalam sholat subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi bagaimana jawabannya? alhamdulillah betul nilai berapa ibu? seratus seratus dapuk tangan soal pertama lanjut soal kedua ibu mungkin bapaknya yang mau tanya oh ibu aja ya ibu aja, ibu aja apakah yang dinamakan hit home misli berikan contohnya bagaimana ibu? alhamdulillah betul betul lagi nilainya berapa? seratus seratus alhamdulillah ada ucapan khusus ini kita-kitanya mau dokter mau jadi dokter ibu gimana ini? ya paham mau jadi dokter putrinya pak siap pak pengen jadi dokter pak gimana pak? siap gih? bapak takut keemik gimana gue ibu? semoga anak-anak serin jadi anak yang soleha amin ilmunya bermanfaat dan kita-kitanya terkabun amin allahumma amin serin ada yang boleh sampaikan gak? gak ada serin usada mau tau pengen jadi dokter apa? mau jadi dokter apa? apa gigi? apa hewan? dokter biasa dokter biasa dokter umum ya ya amin hadiahnya monggo ibu monggo sama bapak micnya taruh Al-Qurannya taruh di bangku aja ibu taruh di bangku aja ibu Al-Qurannya taruh kan di bangku saja terima kasih bapak dan ibu dipersilakan untuk kembali ke tempat selanjutnya khutimat yang nomor tiga tiga yang merasa punya nomor tiga silahkan berdiri micnya tak nyala micnya tak nyala amin amin Silahkan buka Al-Qurannya Ibu Halaman 57 Halaman 57 Ayat 58 57 halamannya Ayat 58 Ya 58 A'udhu billahi minan syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Dhalika natru alaika minal ayati wa dikhilha Dia ulangi lagi nak pendek-pendek ajar Pendek ajar Dhalika natru alaika minal ayati Minal ayati wa dikhilha Sudah cukup ya Bagaimana bacaannya hauso Meskipun agak tersendat ya Karena batu Alhamdulillah Selanjutnya silahkan ambil nomor soalnya Ibu Dalam Al-Qur'an surah 36 Alham Yassin ayat 52 Juz 23 Ada bacaan wari apa Jelaskan Bagaimana jawabannya Ibu Benar ya Alhamdulillah Dikasih nilai juga Ibu Seribu ya Seribu nilainya Banyak nilainya seribu Ada pesan untuk anda ternyata Harapan saya Semoga hauso selalu sehat Amin Jadi anak yang soleha Menjadi kota ayun Bisa Membawa kedua orang tuanya Ke sukanya Allah Dan memasak kemah kota Untuk kedua orang tuanya Amin Ya Rabbil Alam Hafso ada yang mau disampaikan gak? Gak ada? Gak ada yang mau disampaikan? Gak ada Perjuangan hafso ada disini Sedikit cerita saja Bapak Ibu Hafso ini ketika mau ujian Sakit Sehingga harus menyusul Di hari yang lain Di hari remedy Kemudian menjelang khutmil pun Diberi ujian oleh Allah Sakit Dan sekarang Masih batuknya masih ada Tapi mudah-mudahan Barokahnya Al-Qur'an Doanya kita semua hadirin Bapak Ibu Kita doakan bersama Semoga Hafso sehat selalu Amin Ya Rabbil Alamin Ada hadiahnya? Monggo Megnya taruh dulu Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah Terima kasih Di persilahkan kembali tempat Hafso Nomor 1 atau nomor 7? 7 Silahkan nomor 7 Perkenalkan nama saya Muhammad Ahiwarkana Shafiq Putra Dari Bapak Shafiuddin dan Ibu Afnitris Mayawanti Alamat Jalan Sermah Abdurrahman Ganggu Suma Bangsa Blok D nomor 13B Cita-cita saya ingin menjadi tentara Sekian terima kasih Tentara Hubul Waton Minal Iman Silahkan buka Al-Qurannya Bukakan secara acak Halaman Halaman berapa? Micnya? Halamannya dulu 260 260 Ayat 34 Ayat 34 Bismillahirrahmanirrahim 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 Wa in ta'udu ni'amata Allahi la tuhsuha Inna alinsana la zulumun kaffaw Cukup ini? Bagaimana bacaannya Ibu? Alhamdulillah betul Alhamdulillah betul ini? Gak ada salah ini? Gak ada salah ini Lanjut soal silahkan ambil nomornya dulu selamat menikmati 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 nomor 4 selamat menikmati 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 nilai paling tinggi pesan buat Ananda Maya pesannya untuk Ananda Himayatul Kamilah terima kasih mama sama ayah bangga sama kakak, terima kasih udah sampai di titik ini, terima kasih udah berjuang semoga dengan adanya hotmail Quran ini Himayatul Kamilah tetap semangat belajar Qurannya hafal orang Qurannya mama sama ayah selalu mendukung selalu mendukung kakak dari belakang selalu dampingi kakak, bismillah harapan seorang ibu buat Maya, cita-citanya jadi dokter ya yang hafizuh ya Maya ada yang mau disampaikan gak sama mama, oh gak moga hadiahnya kami sampaikan terima kasih dan dipersilakan untuk kembali ke tempat Maya pilih nomor 6 atau 14 6 atau 14 6 yuk yuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Haidhafi, putra dari Bapak Yosef Siamari dan Ibu Risa Oliva alamat saya Jalan Kapten Patimura Gang 5 nomor 5 RT 5 RW 6 cita-cita saya ingin menjadi tentara sekian terima kasih Banyak yang mau jadi tentara mau jadi tentara bu putranya bu gimana bu siap ngawal gak halaman berapa halaman 57 57 ayat 55 ayat 54 ayat 54 ayat 54 ayat 54 ayat 54 berhenti aja jangan dikuatkan berhenti lagi 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 Ayo Bukan yang tadi Ilaiyahnya itu loh Dipanjangkan sama Davi Bagaimana ibu bacaannya Alhamdulillah biar pun ada yang salah Alhamdulillah gimana ibu Biarkun tersendat-sendat anaknya Alhamdulillah sudah Pinter Davi Oke Selanjutnya ibu soal silahkan ambil nomor Apa yang dinamakan Apa yang dinamakan Berikan contohnya Tiga saja Ikhfak Ikhfak iyalah Ikhfak iyalah Santai fi Ikhfak dafi Ikhfak Ikhfak iyalah Bertemu huruf 15 Contoh Lagi-lagi Diulang Ikhfak iyalah Jangan bingung Santai Ikhfak iyalah Minhfak iyalah Ikhfak iyalah Bertemu huruf 15 Lagi-lagi Seratus Kirain mau ngomong seribu Ibu yang mau disampaikan Buat Davi Monggo Untuk anakku Haji Davi Saya ucapkan terima kasih Karena mau belajar Hingga hot meal Sampai saat ini Dan semoga ilmu yang didapat Menjadi ilmu yang beroka Dan doa saya Semoga Davi menjadi anak yang soleh Amin Untuk para ustada Dan pak ustad Saya ucapkan terima kasih Karena telah membimbing anak saya Dengan segala kekurangannya Saya ucapkan terima kasih Beribu-ribu terima kasih Sumpah Allah yang membalas semua kebahagiaan Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Davi tidak ada yang mau disampaikan Tidak ada Tidak ada Monggo ibu Hadiahnya bisa diberikan Terima kasih ibu Dipersilahkan kembali ke tempat Davi silahkan duduk Davi memilih nomor V Satu atau dua Satu Nah ini Satu silahkan perkenalan dulu Perkenalkan nama saya Andisa Ransi Fahri Putra Putra dari Bapak Andika Fabri Widya Pertama Dan Ibu Risa Priyantini Alamat saya di Jalan Eskalman Mengusalah nomor 5 RC 4 RW 2 Kelurahan Jati Kita-kita saya ingin menjadi polisi Polisi Amin Allah Amin Silahkan langsung Al-Quran nya dibuka secara acak Bapak Maaf Ustazah Kami menginginkan Ananda Fahri Membaca Surat Al-Alaq Surat Al-Alaq Ayat 1 sampai dengan ayat 5 1 sampai 5 Nggak usah lihat berarti Pak Ya hafal Pak Surat Al-Alaq A'udhu Billahi Minashayqani Wajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Bagaimana Pak Alhamdulillah Kalau boleh tahu Pak Alasannya apa ini Pak Kok baca Surat Al-Alaq Ayat 1 sampai 5 Pak Saya mengharapkan Anda Navari terus belajar Dengan membaca Al-Quran Hidupmu akan semakin lebih baik lagi Hormati gurumu Yang telah memberikan ilmu pengetahuan Jangan sampai Guru yang telah memberikan ilmu pengetahuan Baik ilmu pengetahuan dunia Maupun ilmu pengetahuan akhirat Sampai malu dengan apa yang nantinya Ananda dapatkan Semoga apa yang Ananda doakan Waktu melaksanakan ibadah kemarin Dijabah oleh Allah SWT Tidak mau pakai soal Pak? Mau pakai soal? Padiripahil 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 ada berapakah rokaat salat maghrib dan tolong bacakan niat salat maghrib apabila kamu menjadi imam bagaimana Bu benar nilainya berapa ini 200 200 Alhamdulillah Fahri ada yang mau disampaikan Fahri doakan kita semua Fahri karena Fahri sekeluarga baru kemarin lusa nyampe disini baru datang dari ibadah umroh doakan kita semuanya biar juga dipanggil oleh Allah sebagai tamunya Bapak mohon doa Pak didoakan Pak kita Pak secara singkat aja Pak semoga kita nyampe kesana gitu Pak Ya Allah Ya Allah Ya Allah izinkanlah kami semua yang ada disini Untuk datang ke Baitullah ya Allah Izinkanlah kami semua Untuk datang ke Baitullah ya Allah Izinkanlah kami Untuk bisa Melaksanakan ibarat umroh Ataupun haji ya Allah Hanya engkau lah Hanya engkau lah Tamulah memohon dan meminta ya Allah Kabulkanlah doa kami Rabbana hati nafi dunia Hasana Wafil ahi ruti hasana Wa kina ada panar Walhamdulillah Rabbil alamin Al-Fatihah Terima kasih Bapak Buat kita semua Semoga di jabah Amin Terima kasih Bapak dan Ibu Selanjutnya Selanjutnya Khotimat Yang nomor Sebelas Sebelas Tinggal berapa Satu Dua Tiga Halaman berapa Halaman 179 179 Ayat 21 Ayat 71 Pak 21 21 21 21 A'udzubillahimina shaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa la ta'kunu Wa la ta'kunu Kalladhina Qalu sami'na Wa hum la yasma'un Cukup gak Satu ayat saja G Bagaimana bacaannya Pak Alhamdulillah Alhamdulillah Betul gak Monggo lanjut Soal Bapak Silahkan ambil nomor Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Tolong lanjutkan ayat yang saya baca Wa la yahudun ala ta'amil miskin Bagaimana jawabannya Ibu Alhamdulillah Sohih Sohih Berapa nilainya Ibu Seratus Seratus Alhamdulillah Tepuk tangan buat Nailah Ibu atau Bapak Ada pesan Yang mau disampaikan Buat Nailah Kami persilahkan Kepada putri kami Nailah hasna azahra Semoga menjadi Pribadi yang Berahlakul karimah Menjadi anak yang soliha Menjadi kuratu ayun Bagi kamu Dan semoga ilmunya Bermanfaat Dunia dan akhirat Amin Allahumma amin Nailah barangkali Ada yang mau disampaikan Oh gak ada Monggo hadiahnya Bapak Ibu Bisa diserahkan langsung Terima kasih telah menonton Terima kasih Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu Kami persilahkan Untuk kembali ke tempat Selanjutnya Nailah Terima kasih Monggo Bisa langsung buka Al-Quran Secara acak Mau jadi dokter nih Di dusun pesisir Belum ada dokter Iren Mau jadi dokter apa Dokter biasa Dokter biasa Halaman berapa Ibu Halaman 148 Ayat berapa Ayat berapa 149 149 Iya 149 A'udhu billahi minash shaytanirradim Bismillahirrahmanirrahim Kul fa'lillahi hujjatul baliwoh Cukup guys satu ayat Bagaimana bacaannya Ibu Alhamdulillah benar Alhamdulillah benar Langsung bu Ambil dulu nomor soal Karena kita sekarang sedang berada di dalam masjid Saya mau tanya doa apa nanti yang akan kamu baca ketika keluar dari masjid ini Bagaimana Ibu Alhamdulillah Alhamdulillah benar Nilainya berapa Ibu Saya kasih nilai 100 100 Alhamdulillah Ibu mungkin ada yang mau disampaikan buat Iren Kepada anak-anak Iren Semoga jadi anak yang soleh dan soleha Amin Dan bisa membawa Ibu dan Bapaknya ke syurga Amin Allahumma amin Ustadahnya juga dibawa Bu Jangan Bapak Ibunya saja Bu Munggu Ibu hadiahnya bisa langsung diberikan Oh sama Bapak Oke Bapak tadi kok gak ikut maju Pak Isir Munggu diabadikan dulu Bapak sama Ibu Lihat kamera Lihat kamera Terima kasih Bapak dan Ibu Kami persilahkan untuk kembali ke tempat Sekarang Iren Kalau nomor saya Jalan Air Langga Nomor 77 RT 5 RW 1 Pabendringu Cita-cita saya ingin menjadi guru ngaji Ingin menjadi apa Zah Guru ngaji Alhamdulillah Dari sekian kita-cita Baru satu nih Mau jadi guru ngaji Gantinya Ustadzah nanti Zah Kan Zah ngajar di Al-Hidayah ya nanti ya Silahkan Ibu halaman berapa Halaman 24 24 Halaman 154 Halaman 154 155 1 Halamannya 24 Halamannya 24 154 154 A'udhu Billahi Minash Shaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Wa la takulu limayyu Ka'talu fi sabi lillahi amwat Ba'l ahya'u Wa la killa tash'urun Cukup bagaimana Bacaannya Ibu Alhamdulillah betul Betul iya Alhamdulillah Lanjut soalnya Silahkan ambil nomor Silahkan dibacakan Duh Bapak atau Ibu ini Jangan tukaran pak Jangan tukaran Apa Sud Sud Coba Suratul 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 Alako Alako Lihat kesana Lihat kesana Ini ibunya grogi Anaknya nyetrom lho Grogi Suratul Alak Bener bu jawabannya Betul Betul Nilainya berapa Seratus Seratus Alhamdulillah Bapak atau Ibu Ada pesan buatkan Zah Monggo Ibu aja semua Borong Ibu Ya semoga Kakak menjadi Anak yang soleha Amin Membanggakan Kedua orang tua Amin Jangan lupa Solatnya Tetap Lima waktunya Baca Korannya Lebih Giat lagi Kami Bangga Terhadap Kakak Sudah Terima kasih Ustazah Terima kasih Kembali Silahkan Bapak Ibu Untuk Menyerahkan Ambil Ambil posisi Pak Buat Diabadikan Pak Nailah Agak bergeser Sedikit Terima kasih Bapak dan Ibu Kami sampaikan Untuk bisa Kembali Ke tempat Berikutnya Tinggal berapa Yang belum ini Dua ya Yang mau Ditanyain duluan Yo Lisa I want to introduce myself My name is Seyda Nurkalisa Elia Puti I talk from Mr. Yono And Miss Almarhumah Yulis Riasutti I live eat Ikan tongkol Street Gang 3 Number 35 Rt5 WON My ambition Is a doctor Thank you Thank you Silahkan dibuka Ini kurannya Secara acak Bapak atau Ibu ini Bapak jangan di belakang Pak Jangan takut-takut Nah Halaman berapa Halaman 57 57 Ini muncul melulu Dari tadi Ayat berapa Ayat 57 57 57 A'udhu A'udhu Billahi Minash Shaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Bagaimana bacaannya? Bagaimana bacaannya? Nomornya Pak Ambil saja Pak Ambil nomor Bapak yang mau bacakan soalnya? Oh ibu lagi Kita semua berdoa Semoga senantiasa diberikan Diberikan ketetapan iman dan islam Sehingga akhir hidup kita Bagaimana doa bersikuku dalam agama islam Bagaimana jawabannya Ibu? Alhamdulillah benar Benar Kasih nilai berapa untuk Lisa? 10 ribu 10 ribu Alhamdulillah Diuangkan nanti Isa Pesannya Pesan buat Lisa Bapak ini malu-malu Bapak ini Bapaknya gerogi Oh nge Gerogi Nge monggo Ada lagi nih Penasaan berapa? Lisa sudah sampai di Tite ini Nge Kodnil Quran Tapi bukan sampai sini ya Mbak Lisa Semoga nanti kedepannya Lebih baik lagi Amin Bisa jadi hafid Amin Dan bisa mendoakan Almarhum ibunya Jadi anak yang soleha Amin Berbakti kepada orang tua Dan bisa Menjadi ini Apa? Contoh bagi adik-adiknya nanti Amin Ya Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Lisa ada yang mau disampaikan? Luar biasa Monggo Bapak dan Ibu Disilakan untuk memberikan hadiahnya Ini Ibu Tiri Rasa Ibu kandung ya Monggo Diambil fotonya dulu Terima kasih Bapak dan Ibu Kami persilakan untuk kembali ke tempat Kembali kita Menderahikan air mata Lanjut saja Biar Tidak berlarut Khotimat terakhir Yang belum ditanyakan Silahkan untuk berdiri Perkenalan Terima kasih Cita-cita saya Cita-cita saya ingin menjadi pegawai kantoran Konichiwa Arigato gozaimasu Aduh Aduh saya sampai kehabisan kata-kata ini Bilkis ini Kejutan Latihannya bahasa Indonesia Keluarnya bahasa Apa itu nak? Jepang Kapan ke Jepang Bilkis Monggo pak Langsung di Udah Halaman berapa? Halaman 3 Ayat 6 Bismillahirrahmanirrahim Innalazhinaka faru sawa'un alaihim A'an dhautahum A'an dhautahum amlam tunthirhum layu'minun Cukup Bagaimana bacaannya ini pak? Benar Benar ya pak? Yakin pak? Benar ya? Benar Benar Alhamdulillah Lanjut soalnya pak Silahkan ambil nomor pak Baca Bacakan akhir suratul lain dan lanjutkan pada surah selanjutnya tiga ayat saja Akhir suratul lain A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Akhirnya, akhir Akhir, bukan awal ya Akhir suratul lain Ayo jangan ragu-ragu Akhir suratul lain Walasawfayawdoh Bismillahirrohmanirrohim Waktuha Walayni iza saja Mawadda'akawab bukawamakola Sudah, bagaimana jawabannya pak? Betul, nilai berapa pak buat Bilkis pak? Seratus Pesan pak, barangkali pak? Bilkis tetap belajar, tetap dijaga bacaannya, jangan lupa tiap hari ngaji Diingat Bilkis, setiap hari ngaji Monggo bapak bisa langsung diberikan hadiahnya Setiap hari ngaji Meten Pesan Kati Terima kasih Ya salin dulu Sekali lagi kami sampaikan terima kasih Kepada Bapak dan Ibu Dan dipersilahkan untuk kembali ke tempat Para tamu undangan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati Untuk sesi selamat Selanjutnya kami persilahkan Satu orang saja Untuk bertanya kepada Khotimin dan Khotimat Tamu undangan Tadi saya dapat bisikan Dari Gading Kabupaten Probolinggo Kepada yang terhormat Ustazah Ayu Kami persilahkan untuk memberikan pertanyaan Ya terima kasih Ust Kami dari TPK Tahsinul Quran dari Gading Hanya membawa dua hadiah Jadi ini rebutan untuk santriwati perempuan yang bisa satu Terus untuk santriwati yang laki-laki satu Santri Gerogi Gerogi Yang tanya yang gerogi Tadanya gerogi juga Yang bisa menjawab Ustazah kasih hadiah ya Rebutan Sekarang yang perempuan dulu Yang perempuan Ini berarti tunjuk Tunjuk Langsung tunjuk Yang koordinator Siap Ayo simak Yang perempuan ini Yang merasa perempuan Perempuan Ya perempuan Micnya pegang Yang bisa nanti langsung Oke Habis Oh diwakili Siap Pertanyaannya Siap Siap Belum Belum Bagaimana jika dibaca wasol Siapa yang duluan ini Sampai yang bawahnya satu Sada bingung ini Apa gak cung semua ini Yang mana ini Yang mana ini Oh Habso Oh Habso Itu yang dilihat Habso dulu katanya Ayo Habso Bagaimana jika dibaca wasol Allah Allah Tadilu Bener nge Sohihi Sohihi Alhamdulillah Duduk dulu nanti hadiahnya Langsung Yang putra Yang putra sekarang Yang putra Siap Siap Apa yang dinamakan Apa yang dinamakan Matfarkui Berapa panjangnya Dan berikan contohnya Langsung Soal belum Kesai Langsung Ayo Matfarkui Berdiri Berdiri Nanti gagal hadiahnya Ayo Ayo Contohnya Ayo Coba diulang lagi Diulang lagi Matfarkui Iyalah Matbadal Betul Matasjid Panjangnya Tiga alif Atau Enam haroka Contoh Aduh Aduh Gimana ini Ayo Tinggal contohnya Ayo Semangat Ayo Halaman belakang Belakang Apa ini Sudah jam siang Ustaz Jadi lupa Fokusnya hilang Ambiar Sudah Ayo Apa dit Contohnya Aduh Gimana ini Ayo Mas Mau dapat hadiah Panjangnya Tiga alif Atau Enam haroka Contoh Kul A Kul Az Zak Tepuk tangan Alhamdulillah Ayo Berdiri Yang sudah Jawab Habso sama Radit Berdiri Dapat hadiah dari Ustazah Alhamdulillah Salim Terima kasih Ustazah Salim Habso Kok tidak Salim Terima kasih Ustazah Ayu Jauh-jauh Ini dari Gading Dari Kabupaten Robolinggo Jazakumullah Semoga Hadiahnya Bermanfaat Bagi Yang menerima Dan yang Belum berhasil Tidak apa-apa Ustazah Kasih hadiah Hadiah Doa Doa loh Doa ini Lebih penting Bapak Mohon maaf Apabila terdapat Kesalahan Akhiran Wallahul Hadi Ila Sabinil Huda Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kami sampaikan Terima kasih Selanjutnya Para Khotimin Dan Khotimar Disilahkan Meninggalkan Panggung Kehormatan Kami sampaikan 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami sampaikan 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 Kami sampaikan